Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lishani wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu adda'i ila rizwani Fasalatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyaikum jami'an Kita kembali bertemu dalam acara kajian kita yaitu kajian kitab syarah al-aqidah al-basidiyah yang disyarahkan oleh asyik Muhammad ibn Salih al-Uthamin rahimahullahu ta'ala rahmatan wa sihatan Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan ya terkait dengan apa namanya ini pembahasan kita yaitu tentang tawakal kepada Allah yang maha hidup yang tidak yang tidak mati kenapa Allah mendatangkan ayat seperti ini yang cocoknya kan menurut akal kita menurut akal kita itu bertawakallah kepada yang maha kuat yang maha perkasa kenapa kita bertawakal kepadanya karena yang maha kuat maha perkasa ternyata ternyata disana jawabannya ya ini kan dibuat soal oleh Ibn Salih al-Uthamin ya Muhammad ibn Salih al-Uthamin ternyata rahasianya adalah orang-orang yang bertawakal ya atau orang-orang yang menyembah ya kepada patung yang nyata-nyata ini adalah bimbang zilatil amuat dia itu sesungguhnya benda mati gitu amuat in mereka ini mati semuanya gitu tidak mereka ini hidup dan gak pantas dong kita bertawakal menyerahkan diri kita kepada yang tidak hidup kan gak gak layak gitu ya ah gitu dan Allah SWT mengatakan amuatun ghairu ahya yang mereka seru selain Allah itu amuat yang mati sesungguhnya ghairu ahya gak hidup ya dan mereka gak menyadari juga mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat makanya kita bertawakal kepada yang sifatnya itu tidak seperti sifat sonam-sonam atau patung-patung ini sifat yang dimiliki oleh Allah apa? al-hayu al-ladhi layamud bahkan nama Allah itu al-hayu ya yang maha hidup yang tidak akan pernah mati ya meskipun di dalam surat yang lain idlaskan adalah wa tawakal al-aziz ya rahim dan bertawakal kalahkan kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang dalam surah asyara ayat 20 217 meskipun dikatakan dalam ayat ini Allah membawakan yaitu berfirman wa tawakal al-al-aziz dan bertawakal kepada yang maha perkasa lagi maha mulia karena memang ini cocok tempatnya disini artinya kalau kita nanti rujuk lagi kepada surah asyara ini maka kita akan temukan bahwa memang tepat dia seperti ini tapi dalam surah al-purqan ini kan dalam surah al-purqan wa tawakal al-al-hayu ini dalam surah al-purqan 58 ini sesungguhnya adalah untuk membantah sekalian juga membantah mereka-mereka yang bertawakalnya ataupun menyerahkan perkara mereka ini bersandarnya mereka kepada para patung-patung yang nyotabene patung-patung itu tidak hidup justru mati kan tidak layak kita bersandar kepada yang yang mati begitu kira-kira ikhwati fillah azjani allahu ta'ala wa iya kum jamian kita lanjutkan ikhwati fillah ini sekedar meraja'ah saja kita terkait dengan kajian kita yang lalu ya wajuhun akhur dan sisi yang lain artinya kita ingin menjelaskan kenapa Allah SWT membawakan ayat al-watawakal al-hayu la-zi layamun kita sudah jelaskan tadi bahwa ternyata orang-orang yang bertawakalnya bukan kepada Allah SWT seungguhnya dia bertawakal kepada yang mati sementara kalau kita bertawakal kepada Allah Allah adalah maha hidup yang tidak akan pernah mati dan sisi yang lain alasannya adalah anna al-hayya ismun yatadhammanu jami'at sifatil kamina bahwa al-hay itu anna al-hayya ismun itu nama Allah yatadhammanu jami'at sifatil kamina yang mengandung atau yang sudah terinklut di dalamnya semua sifat-sifat kesempurnaan pil hayah dalam hidup ya wa min kamali hayatihi dan diantara kesempurnaan hidupnya Allah annahu ahlun bahwasanya Allah memang berhak li'an yu'tamada alihi bahwasanya Allah berhak untuk disandarkan diatasnya artinya kita bahwa memang Allah berhak untuk disandar untuk kita bersandar kepadanya begitu ya annahu ahlun li'an yu'tamada alihi bahwasanya Allah azza wa jalla itu memang berhak dan pantas layak untuk kita bersandar kepadanya aa gitu ya masa kita bersandar kepada yang mati kepada yang lemah kan yang bener aja kan gitu ya jadi kita bersandarnya kepada yang maha hidup yaitu siapa yaitu allahu azza allahu azza wa jalla ya ikhwati fila azza ni allahu ta'ala wa iya kum jermian para pemirsa salam tibi yang berbahagia wa qauluhu dan perkataan allahu azza wa jalla yang dinukur dari syekhulisarim bintemi ya la yamutu yakni likamali hayatihi la yamut allahu azza wa jalla tidak mati kenapa likamali hayatihi karena sempurnanya hidupnya Allah la yamut dia tidak akan mati-mati faya kunu ta'alluquha bima qabla hal maksudu bihi maka adalah hubungan ayat la yamut itu dengan yang sebelumnya itulah yang dimaksudkan artinya kan kita lihat kalau kita lihat ayatnya itu wa tawakkal alal hayyi alladhi layamut itu sengguhnya yang dimaksudkan alhayyi itu apa alladhi layamut jadi penguat dia ah gitu ya ifadatan anna hadil hayah kamilatun layal haquha pana'un ini menjadi memberikan paedah bahwa kehidupan ini kehidupan Allah adalah kehidupan sempurna yang tidak akan pernah ya di apa namanya ini dihinggapi oleh kepanaan ataupun kesirnaan layal haquha pana'un tidak pernah dihinggapi tidak pernah ditemui oleh kepanaan dan kesirnaan kalau kita ini ya gak tahu kita umur kita berapa gitu kan ada yang luas separuh jalan ada yang sudah memati ada yang sebentar lagi mati kita ini tidak ada kehidupan kita yang sempurna tidak ada kehidupan kita yang abadi namanya dunia ini kan sifatnya tiga ya pertama dia sedikit nikmat yang nikmat dunia ini sedikit yang kedua dia tidak sempurna yang ketiga dia dari sisi waktu sebentar apa kita makan enak contoh makan enak masya Allah enak gitu kan oke yang makan enak itu kan sedikit gitu ya gak bisa kita banyak makan gitu oke kita kan banyak duit Pak Ustadz bisa kita beli banyak oke anda beli ayam lima kilo sepuluh kilo anda makan ayam bisa gak sepuluh kilo sekaligus gak tahan kita gitu kan gak tahan oke dan itu juga sedikit gitu kan udah sedikit lah bisa kita makan yang kedua sebentar gitu artinya kenikmatan dunia sebentar kalau itu-itu aja juga gak enak kita rasanya gitu kan ayam tiap hari gak enak juga atau daging setiap hari gak enak juga gitu bosan ada kebosanan kemudian yang ketiga apa waktunya sebentar berapa lama sih kita ini bisa makan enak sejam paling kan atau dua jam ya waktu sebentar apalagi kehidupan kita ini yang sangat singkat sekali jadi apa namanya nih kehidupan Allah itu kehidupan yang sempurna yang tidak pernah dihinggapi dan tidak akan pernah datang kepada yang namanya kepanaan dan kesirnyaan fiyahadul ayah min asmaillahi di dalam ayat ini yaitu dalam ayat yang mulai ini ada nama-nama Allah pertama al-hayyu ya wafihaq min sifatihi dan di dalam ayat ini juga ada sifat-sifatnya Allah apa al-hayat sifat hayat wa inti fa'il maut dan ketidaan mati al-mutadham bin li kamalil hayah yang mengandung kesempurnaan kehidupan Allah wafiha sifatani wa ismun maka di dalam ayat itu ada dua sifat dan satu nama apa sifat apa nama Allah al-hayyu al-hayyu itu nama dari nama-nama Allah apa sifatnya ada dua al-hayat ya hidup yang kedua inti fa'il maut tidak akan pernah mati jadi ada satu nama dan dua sifat dalam ayat surah al-furqan ayat 58 kenapa karena setiap nama itu mengandung mengandung apa mengandung sifat jadi al-hayyu nama Allah sifatnya berarti al-hayat gitu ya ditambah lagi sifat yang kedua apa inti fa'il maut dan Allah mengatakan layamut tidak akan mati berarti ini menjadi sifat bagi Allah Azza wa Jalla ikhwati fila'azani Allah ta'ala wa'iyakum jamiyan para pemirsa salam tipi yang berbahagia qaulul mu'alif perkataan mu'alif berikutnya itu syaikhul salam il-witi miyata rahimahullah wa qauluh dan perkataan Allah wa huwal alimul hakim dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana ya apa syarahnya kita lihat dalam surah al-tahrim ayat 2 wa huwal alimul hakim dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana qauluhu dan perkataannya wa huwal alim dan Allah itu maha mengetahui sabako ta'riful ilmi sudah kita apa namanya ini telah terdahulu atau sudah disebutkan tentang definisi ilmu wa sabako anna ilma sifatu kamalin dan sudah kita sebutkan juga bahwa ilmu itu sifat kesempurnaan bagi Allah wa sabako anna ilmallahi muhitun bi kulli syai'in dan juga telah terdahulu kita sebutkan bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu jadi ilmu Allah ini meliputi segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah wa sabako anna ilmallahi tidak ada yang tersembunyi ikhwan dan akhwan bapak dan ibu para pemirsa salam tipi yang berbahagia jadi Allah SWT dalam Al-Quran dikatakan ya'lamu khainat al-ayyun dan Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan Allah mengetahui apa yang ada di dada kita yang kita sembunyikan ya ammal hakim adapun al-hakim hadihil maddah ha kaf mim ini kan maddahnya asal katanya itu ya materinya itu kan tiga huruf saja ya ha kaf mim hakim gitu asal katanya tadulu ala hukmin wa ihkamin itu menunjukkan diatas apa namanya ini hukum wa ihkamin ihkamin itu penetapan ya atau ya dulu ala hikamin wa ihkamin ya itu menunjukkan diatas hikmah-hikmah dan penetapan-penetapan fa'alal awal yakunul hakim bimanal hakim maka yang pertama yaitu hukmin yaitu hikamin itu menunjukkan apa menunjukkan bahwa Allah SWT adalah al-hakim yani al-hakim maha bijaksana artinya hakim yang maha yang maha bijaksana ya wa ala thani dan yang kedua yaitu ihkam yakunul hakim bimanal muhkim dan bahwasannya yang kedua itu adalah hakim maknanya ihkam maknanya adalah muhkim yaitu apa yang menetapkan jadi disini menunjukkan apa kata sheikh idhan ya dulu hadal isma al-karim al-annal hukma lillah ini menunjukkan nama yang mulia ini yaitu al-hakim bahwa semuanya bahwa semua hukum itu adalah milik Allah wa ya dulu al-annallahu mahasubun bil hikmah dan juga menunjukkan bahwasannya Allah disipati dengan hikmah li'annal ihkam wa wal-idqan karena semuanya penetapan yaitu adalah al-idqan yaitu penguasaan wal-idqan wa du'u sheikh fi maudaihi al-idqan atau istilah orang sering terprofesionalitas profesionalitas al-idqan adalah wa du'u sheikh fi maudaihi yaitu meletakkan sesuatu di tempatnya itu idqan namanya kan ada istilah orang ah aku hafal Quran berapa juz tapi gak mutqin gitu gak mutqin itu artinya tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu ayatnya kadang terbalik balik atau ayatnya kadang-kadang apa namanya ini gak tak lari kemana itu namanya gak mutqin kalau orang mutqin itu pas dia meletakkan sesuatu pada tempatnya semuanya tapi lah ayat isbatu hukmin wa isbatu hikmah maka di dalam ayat ini adalah penetapan hukum dan penetapan hikmah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala fa'allahu azzawajalla wahdahu wal-hakim maka allahu azzawajalla wahdahu sendirinya yang maha esadiyah huwal hakim dia lah yang maha hakim dia lah yang maha memutuskan dan hukum Allah itu terkadang ada yang kauni dan ada yang syara'i apa yang kauni apa yang syara'i kita lihat fa'ukmullahi as syara'i maka hukum Allah yang bersifat syara'i maja'ad bih rusuluhu wa nazalat bihi kutubuhu min syara'id din ada pun hukum-hukum Allah yang bersifat syara'i adalah apa yang dibawa oleh para rasul jadi apa yang dibawa oleh para rasul itu namanya hukum-hukum syara'i wa nazalat bihi kutubuh yang turun di dalam kitab-kitabnya dari perkara-perkara agama jadi apa yang dibawa oleh para rasul atau apa yang diturunkan dalam al-kitab ya kitab-kitab Allah itulah yang disebut dengan hukum syara'i ha gitu ya kemudian wa hukumullahi al-kauni ada juga hukum Allah yang bersifat kauni apa itu maqadahu ala ibadihi apa yang Allah putuskan terhadap para hambaknya minal khalqi dari penciptaan wal rizqi dan rizqi wal hayati dan kehidupan wal maut dan kematian dan yang lain-lain min ma'ani rubiyatihi wa muktadayatihah dari makna man'a rubiyahnya Allah dan konsekuensi-konsekuensinya artinya disini ikhwan dan akhwan para pemerintah salam tipi yang berbahagia bahwa hukum Allah ada dua ada hukum yang syara'i ada yang kauni kalau yang syara'i itu apa yang dibawa oleh para rasul dan apa yang terdapat dalam kitab-kitabnya kitab-kitab Allah sementara hukum Allah yang kauni segala yang Allah putuskan kepada para hambaknya dari perkara rizqi penciptaan kehidupan kematian itu semuanya hukum kauni kita break secaat ya nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iya'kum jami'an jadi hukum Allah semua hukum adalah milik Allah semua hikmah adalah milik Allah oke sekarang ini apa sekarang ini kita akan tahu hukum Allah itu ada dua ada yang yang syar'i ada yang kauni yang syar'i apa yang dibawa oleh para rasul dan apa yang diturunkan dalam Alkitab dalam kitab-kitab Allah oke yang berikutnya hukum kauni itu segala keputusan Allah terhadap para hambaknya ya dari perkara rizqi dari kematian dari apa namanya ini penciptaan dan lain sebagainya ini merupakan yang hukum-hukum yang bersifat kauni ketetapan Allah terhadap para hambaknya wa dalil hukum syar'i dan dalil hukum syar'i itu qawluhu ta'ala fisuratil mumtahanah yaitu firman Allah hu'az'i wa'ala hukum yang syar'i kita lihat dalam firman Allah hu'az'i wa'ala dalam suratil mumtahanah dalam surah al-mumtahanah wanita yang diuji al-mumtahanah itu artinya wanita yang diuji fisuratil mumtahanah Allah hu'az'i wa'ala mengatakan dalikum hukmullahi itulah hukum Allah yang Allah hukum yang Allah tetapkan itulah hukum Allah yang Allah tetapkan diantara kalian dalam surah al-mumtahanah ayat yang ke 10 jadi maksud hukum inilah itulah hukum Allah yang Allah tetapkan kepada kalian maksudnya hukum apa kauni apa syar'i yang dimaksud dalam ayat ini adalah syar'i ketetapan-ketetapan Allah apa yang menjadi apa yang dibawa oleh para rasul dari perkara-perkara agama dan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya yang diakui dalam Al-Quran tentunya yang ditetapkan itu menjadi hukum yang syar'i wa dalil hukmu al-kauni wa dalilu al-hukmi al-kauni dalil hukum yang kauni apa kauluhu ta'ala an ahadi ikh akhawati yusuf kauluhu dan firman Allah yaitu firman Allah hukum dalil hukum yang kauni adalah firman Allah an ahadi akhawati yusuf tentang salah seorang dari perkataan yusuf dari salah seorang perkataan dari saudara-saudara yusuf alaihi salam apa kata Allah waz'ala hikayatkan dari perkataan salah seorang dari saudara yusuf maka aku tidak akan meninggalkan bumi sehingga orangtuaku ayahku mengizinkan aku atau Allah menetapkan kepada aku dan Allah adalah sebaik-baik yang maha menetapkan jadi disini maksudnya apa maksudnya hukum disini adalah hukum yang bersifat kauni apakah Allah mewapatkan dia atau Allah mencabut nyawanya dan sebagainya ini namanya sifat yang bersifat kauni bukan syara'i ikhwati fillah az'ani allahu ta'ala wa iya'akum jami'an jadi disini jelas ya ikhwati fillah az'ani allahu ta'ala wa iya'akum jami'an dalil sudah kita sampaikan kalau dalil hukum yang syara'i itu tadi dalam surah al-mumtahana iaitu itulah hukum Allah yang Allah tetapkan diantara kalian kemudian dalil yang kauni adalah terman Allah maka aku tidak akan meninggalkan bumi ini sehingga ayahku mengizinkanku atau Allah menetapkan kepada aku sebuah hukum artinya Allah mewapatkannya dan Allah adalah sebaik-baik hakim yang memutuskan taib taib ikhwati fillah az'ani allahu ta'ala wa iya'akum jami'an wa amma qawluhu ta'ala ada pun ini ayat yang kita bacakan barusan ini dalam surah Yusuf ayat yang ke-80 wa amma qawluhu ta'ala ada pun firman Allah bukankah Allah bi'ahkamil hakimin sebaik-baik yang memutuskan surah atin ayat yang ke-8 makanya bagaimana pasyamilun lilkauni wa syara'i maka dimaksudkan Allah bukankah Allah sebaik-baik yang memutuskan sebaik-baik hakim gitu ya maka maksud surah atin ini adalah syamilun itu meliputi lilkauni wa syara'i ini meliputi hukum yang kauni dan yang syara'i ya fallahu azza wa jalla hakimun bilhukmi alkauni wa bilhukmi syara'i maka Allah azza wa jalla itu hakim ya maka Allah azza wa jalla itu hakim ya penetap ya zat yang menetapkan hukum-hukum yang kauni dan hukum-hukum yang syara'i wa hua aydan muhkimun lahuma dan Allah azza wa jalla juga yang menetapkan bagi keduanya fa kullun minal hukmaini mu'apiqulil hikmah ya maka semua dari dua hukum Allah itu yang kauni maupun yang syara'i itu mu'apiqulil hikmah sesuai dengan hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh Allah oleh Allahu azza wa jalla jadi yakini dan percayailah bahwa semua ketetapan Allah itu ada hikmah di belakangnya ada hikmah ada kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya di belakangnya itu ya di belakang semua ketetapan Allah mungkin kita demam kita sakit kita susah ternyata di belakang itu ada hikmah di belakangnya dalam sebuah hadis Nabi SAW dikatakan seseorang itu kalau Allah ingin mensucikan dosa-dosanya di dunia ini tapi ternyata dengan amal-amalnya itu dia akan mampu menggapai dengan amalnya dia tidak akan mampu menggapai satu derajat di sorga dengan amal-amalnya maka apa yang Allah uji Allah beri dia penyakit sehingga dia sabar menjalin penyakit itu sehingga dia pun diwapatkan oleh Allah dan tidak ada satu dosa pun lagi dalam dirinya kenapa karena dia mendapatkan satu ketetapan dari Allah dan dia sabar dan hikmahnya adalah dia digugurkan semua dosa-dosanya ataupun dihilangkan semua dosa-dosanya kenapa karena kesabarannya dalam menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi intinya bahwa semua hukum Allah baik yang kauni maupun yang syari'i ada hikmah yang sangat dalam itu intinya tapi terkadang hikmah itu kita tahu dan terkadang kita tidak tahu lihatlah Allah yang mengatakan dan tidaklah diberikan kepada kalian dari perkara ilmu kecuali kecuali hanya sedikit kemudian hikmah itu ada dua yang pertama kata al-shaykh Muhammad s.a.w. hikmatun fi kauni syaykh ala kiafiyatihi wa halihi alatihi wa alaiha kahali salah fahaya ibadatun kabiratun tusbaku bitaharatin minal hadasi wal khabati watuadda ala haiatin muayyanatin minqiyamin waqudun wa ulku'in wa kazaka fahaya ibadatun lillahi ta'ala biadai juz'i minal mal an-nami ghaliban liman huwafi hajatin ilaiha hikmah Allah itu ada ada dua pertama hikmah pada keadaan sesuatu di atas kaipiahnya di atas apa namanya ini kaipiah bentuknya wahalih dan keadaannya yang dia itu di atasnya artinya hikmah Allah s.w.t itu kalau kita lihat dalam perkara-perkara yang memang ditetapkan seperti itu keadaan yang gak bisa dirubah-rubah seperti apa kahalus sholat seperti sholat itu kan ketetapan dari Allah s.w.t betul bahwa Rasulullah s.w.t yang melaksanakan dan mempraktekannya kepada kita kan dan mencontohkannya tapi begitulah sholat itu itu kan menjadi hikmah ketetapan Allah kan ketetapan Allah pada perkara sesuatu yang sesuai dengan keadaannya itu begitu seperti sholat maka itu ibadah yang sangat besar yang didahului dengan bersuci dari hadas dan kotoran dari hadas dan najis dan juga dilaksanakan sholat berdasarkan keadaan tertentu min kiam ada yang berdiri waku'ud dan duduk waruku'ud dan ruku'ud dan sujud inilah keadaannya seperti ini ketetapan Allah semua dan kita harus terima dan ini memang gak bisa kita rubah-rubah cara sholat itu sampai hari kiamat ya begitu ya kalau zuhur itu emparaka'at dengan cara sebenarnya kan ibadah ini diulang semuanya diulang apalagi sholat itu setiap hari subuh ada subuh yang hari ini dengan subuh yang kemarin sama aja kan sama dalam sisi keipiah caranya tikir-tikir segala macam tapi kan waktu berbeda pasti yang kedua keikhlasan kita pun mungkin berbeda juga kehusuhan kita juga mungkin berbeda keadaan jamaahnya mungkin bisa juga berbeda imamnya juga bisa berbeda tempatnya juga bisa berbeda tapi sholatnya caranya itu juga itulah dia dan begitu aja sampai hari kiamat kemudian wakazakah dan juga zakat ini kan ketetapan Allah yang memang begitu fahi ibadatunillah maka itu bentuk ibadah kepada Allah biadai juzminal amal dengan membayarkan sebagian daripada harta yang berkembang yang tumbuh waliban ya kebiasaannya itu dikeluarkan kepada siapa liman huwafihajatin ilaiha kepada siapa yang butuh kepada harta zakat atau di tengah-tengah kaum muslimin ada kebutuhan terhadap mereka ya seperti sebagian yang seperti sebagian yang masih dilembutkan hatinya artinya orang-orang yang masuk Islam orang-orang yang baru dalam masuk Islam ini kan butuh ya untuk diberikan zakat untuk sebagai penyemangat dan sebagai pengkokoh mengokohkan dia di atas Islam kan gitu jadi intinya bahwa hukum Allah itu ada dua ada yang sifatnya yang tadi ketetapan pada perkara sesuatu yang caranya dan keadaannya begitu aja gak bisa dirubah-rubah seperti solat zakat itu ketetapan Allah dan kita harus menerima dan melaksanakannya dengan baik bentuk yang kedua dari hikmah Allah itu hikmatun filghayati minal hukmi yaitu ada hikmah ada ketetapan filghayah dalam tujuan daripada hukum itu tersebut jadi ada yang mau dilihat itu adalah ghayahnya tujuannya dari hukum itu bahwa semua hukum Allah ketetapan Allah itu adalah punya tujuan-tujuan yang sangat yang sangat terpuji dan manfaat yang sangat besar harus kita pastikan bahwa hikmatun filghayati minal hukmi yaitu ada hikmah dalam tujuan itu dalam penetapan itu ada yang jadi ada ada semacam apa ya ada yang ada golnya gitu ada hadapnya gitu ada tujuan yang ingin dicapai dari penetapan hukum itu sendiri dan kita harus yakini bahwa semua hukum Allah Ta'ala ada ada apa tujuan yang sangat indah tujuan yang sangat terpuji dan manfaat yang sangat besar pandur ila hikmatillahi fi hukmihi al-kawni maka perhatikanlah terhadap hikmah Allah tentang hukum-hukumnya yang bersifat kawni heithu yusibun nas bil masyib ya bahwa manusia dikenakan dengan beberapa musibah dikenai dengan beberapa musibah al-azimah yang sangat besar liqayatin hamidah tapi terhadap satu tujuan yang sangat sangat-sangat mulia yang sangat terpuji jadi manusia ada musibahnya tapi kan tujuannya bagus contohlah manusia kita gak usah kita bicara hukum Allah gitu kan kita manusia saja dokter mengatakan ke kita kaki mu harus diamputasi atau mu harus dibelah umpamanya karena mungkin operasi dan lain sebagainya itu kan apa ya musibah gitu kan diamputasi di apa itu musibah sesungguhnya gitu kan tapi orang terima saja kenapa karena ada tujuan yang terbesar dibalik itu nah iya kan orang yang apa namanya ini orang yang akan diamputasi ternyata tujuannya agar menghambat penyakit itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya atau tadi itu dibelah perutnya untuk mengeluarkan penyakit dan sebagainya dan sebagainya ada ada tujuan di situ apalagi hukum Allah SWT ini tentu akan lebih lagi dari ketatapan-ketatapan Allah SWT yang diberikan diintipakan kepada manusia ada 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 tujuan yang sangat terpuji seperti firman Allah telah nampak kerusakan di laut di darat dan di lautan dengan apa yang dilakukan oleh manusia dengan tangan-tangan manusia agar Allah merasakan kepada mereka sebagian yang mereka buat agar mereka ini bisa kembali kepada jalan yang benar artinya bahwa orang-orang yang melakukan kerusakan di lautan dan di bum di daratan dan lautan maka akan mereka rasakan akibatnya nah ketika mereka merasakan akibatnya dampaknya dari yang mereka lakukan ini mereka mudah-mudahan bisa rujuk bisa kembali ke jalan yang benar begitu kira-kira jadi ada hikmah yang sangat besar dari semusibah yang ditimpakan oleh Allah kepada para hambaknya maka di ayat ini ada penolakan kepada mereka yang mengatakan inna ahkam Allah ta'ala leysad li hikmah semuanya hukum-hukum Allah itu tidak ada mempunyai hikmah jadi ayat ini sekaligus menjadi bantahan kepada mereka-mereka yang mengatakan bahwa hukum-hukum Allah itu hanya bersifat tidak ada hikmahnya hukum-hukum Allah itu tidak ada hikmahnya ini hanya sebatas ini hanya sebatas kehendak Allah saja dibalik itu tidak ada apa-apa tidak ini mustahil bahwa semu'ukum Allah itu ada hikmah di belakangnya masalahnya kata Syekh Muhammad terkadang kita tahu hikmah terkadang tidak demikian ikhwati billah a'azani allahu ta'ala wa'iyyakum jami'an wa'fi hadil ayah min asma'illahi dan di ayat ini ada beberapa nama-nama Allah jadi wahu al-alimu al-hakim ini dalam surah al-tahrim ayat 2 ini ada beberapa nama Allah pertama al-alim kan tadi al-alimu al-hakim al-alim nama Allah wal-hakim dan hakim wa'amin sifati dan disifatnya al-imu wal-hikmah itu ilmu dan dan hikmah ikhwati billah a'azani allahu ta'ala wa'iyyakum jami'an kita rehat sejenak kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini jangan kemahamanan tetap di salam TV sahabat keluarga masyid ikhwati billah ikhwati billah a'azani allahu ta'ala wa'iyyakum jami'an jadi kita akan sampaikan tadi bahwa di ayat ini wahu al-alimu al-hakim itu ada dua nama dan dua sifat dua namanya itu al-alim Allah itu maha maha berilmu al-hakim maha bijaksana gitu kan atau kita katakan maha yang memiliki hukum gitu ya al-hakim ya yang maha bijaksana yang maha memiliki hukum bahwa semua hukum Allah itu bahwa semua hukum itu milih Allah baik yang kauni maupun yang syarai gitu kan yang kedua sifatnya adalah ada dua juga sifatul ilmi wa sifatul hikmah sifat ilmu dan sifat hikmah dan disitu juga ada paedah-paedah yang mengiringi atau yang mengikuti jadi ada paedah-paedah lain yang mengikuti yang mengiringi apa bahwasanya keimanan kita dengan ilmu Allah kita beriman bahwasanya Allah adalah al-alim yang maha berilmu dan hikmahnya Allah akan mengharuskan seorang itu menjadi tenang hatinya maka paedah yang mengikuti dari pembicaraan kita tadi terkait dengan ayat Allah dalam surah ayat yang kedua itu adalah bahwa keimanan kita dengan ilmu Allah keimanan kita dengan hikmahnya Allah itu mengharuskan adanya mengharuskan adanya adanya ketenangan yang sempurna terhadap apa yang Allah tetapkan dari hukum-hukum yaitu kawuniyah dan syar'iyah bagian sifat kawuniyah dan syar'iyah karena terjadinya hal itu datangnya hal itu dari ilmu dan hikmah maka seseorang bisa hilang darinya al-qalaku nafsi yaitu kegalauan dalam dirinya dan akan lapang dadanya intinya begini ikhwan dan akhwat para pemirsa salam tipi berbahagia bahwa ketika kita pahami masalah ini al-alim 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 al-hakim ini maka kita akan apa yang diambil akan tenang hati kita dengan ketenangan yang sempurna terhalap semua ketetapan Allah baik yang kauni maupun yang syar'i yang syar'i artinya ketetapan Allah dalam Al-Quran maupun sunnah lebih kurang ada pun yang kauni seluruh musibah-musibah yang ada di di muka bumi ini baik menimpa kita maupun menimpa alam sekitar kita di sekitar kita kita akan tenang selalu kenapa tenang? karena kita tahu itu semua terjadi berdasarkan ilmu Allah dan hikmahnya Allah gak mungkin itu asal aja gak mungkin semua itu diperhitungkan telah diketahui oleh Allah apa akibatnya dan bagaimana ininya semuanya udah Allah hitung Allah hitung Allah perkirakan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui apa yang akan terjadi jadi kita akan tenang gak mungkin ini ngasal gitu saja gak mungkin gak ada hikmahnya semuanya ada hikmah semuanya ada hikmahnya maka demikian apa? fayazulu fayazulu anhu kalaku napsi maka kita akan hilang dari kita kegalauan diri kita dan gak ada seorang pun akan menjadi lapang karena dia tahu hukum Allah ketetapan Allah itu gak mungkin gak ada hikmahnya ada hikmahnya contoh kita sakit kita tetap yakin dan percaya bahwa akan ada akan ada kebaikan besar dibalik penyakit ini bisa saja Allah gugurkan dosa-dosa kita bisa saja Allah dengan itu kita jadi dekat dengan Allah bisa saja kita menjadi banyak teman banyak sekali hikmah yang di belakang itu maka kita harus yakini bahwasannya ketetapan Allah itu membuat kita tenang membuat kita berketetapan hati dan tukmaninah yang sempurna karena semua hukum Allah itu terjadi di atas ilmu dan hikmah gak mungkin ini asal-asal aja semuanya adalah berdasarkan ilmu dari Allah yang sangat yang maha berilmu yaitu al-alim yaitu zat Allah jadi dengan demikian kita akan tenang gak akan ada masalah sama kita walaupun musibah itu mungkin besar kita bersabar kita sabar dan kita tahu bahwa di balik itu semuanya ada hikmah yang besar dari semua ketetapan dan apa namanya keputusan-keputusan Allah subhanahu wa ta'ala ikhwati fillah a'azani Allah wa iyaakum jami'an kita lanjutkan ya al-alimu al-khabiru qawluhu dan firman Allah al-alimu al-khabir yaitu yang maha mengetahui al-khabir yang maha teliti ya syarahu syarahnya ini ayat lagi yang tadi kan kita katakan wahuwa al-alimu al-hakim dalam surah al-tahrim ayat 2 ini al-alimu al-khabir al-alimu al-khabir dia yang maha mengetahui lagi maha teliti dalam tahrim ayat 3 kalau tadi ayat 2 ini ayat 3 nya syarah syarahnya al-alim sabakal kalamu fihi al-alim sabakal kalamu fihi al-alim adalah telah terdahulu pembicaraan diatasnya al-alim yaitu ihatatullahi bikulisye yaitu apa namanya Allah meliputi segala sesuatu Allah tahu segala sesuatunya al-khabir wal-alimu bi-bawatinil umur al-khabir apa maksudnya huwa al-alim yaitu yang maha mengetahui bi-bawatinil umur dengan perkara-perkara yang tersembunyi jadi Allah SWT al-bawatin perkara-perkara yang tersembunyi itu Allah tahu al-alim adalah Allah SWT mengetahui segala sesuatunya ya sementara al-khabir Allah SWT mengetahui yang tersembunyi perkara-perkara yang sembunyi maka ini menjadi sifat yang khusus lebih khusus setelah sifat yang umum iya jadi al-alim kan maha mengetahui kan tidak ada lagi tersembunyi bagi Allah kan tapi ditambahkan lagi dengan sifatnya al-khabiru lagi yang maha teliti ya yang maksudnya al-khabiru itu apa yaitu bahwasannya Allah SWT mengetahui segala perkara-perkara yang bersifat rahasia yang batin yang bersifat tersembunyi rahasia Allah tahu semuanya jadi ini merupakan sifat khusus lagi gitu mengkhususkan dari ilmu sifat ilmu kan udah lengkap sesungguhnya kan tapi ditambah lagi dengan sifat al-al-khabiru ini ya yaitu nama Allah al-khabiru itu ya al-khibrah ya jadi intinya bahwa ilmu itu sudah umum tapi dikhususkan lagi dengan sifat al-khabir dengan sifat al-khabir disini ya maka kita katakan al-alimu bizawahiril umur maka al-alim ya maka Allah yang mengetahui bizawahiril umur dengan perkara-perkara yang nampak wal-khabir bibawatinil umur dan Allah yang mengetahui dengan perkara-perkara yang tersembunyi yang nampak Allah tahu yang tersembunyi Allah tahu bayakunul ilmu bilbawatin madkuran marotaini maka ilmu ya terkait dengan perkara-perkara yang disembunyikan itu disebutkan dua kali marotan bitorriqil umum satu kali disebutkan dengan cara umum dan satu kali lagi dengan cara yang khusus supaya tidak menduga seorang bahwasannya ilmu Allah itu terkait dengan perkara-perkara yang zahir saja nah ini dia jadi supaya tidak ada dugaan bahwasannya ilmu Allah itu terkait dengan zahir-zahir saya tidak Allah tahu yang batin-batin Allah tahu yang tersembunyi Allah tahu jadi disini disebutkan tadi bahwa ilmu itu ternyata disebutkan dengan dua kali pertama umum yang kedua khusus apa umumnya yaitu apa Allah mengetahui segala sesuatu baru Allah juga mengetahui yang khusus jadi umum setelah khusus kalau apakah hanya dengan al-alim saja sudah cukup cukup Allah tahu segalanya mau yang tersembunyi mau yang nampak Allah tahu tapi Allah tambahkan lagi al-khobir supaya apa supaya tidak ada dugaan bahwasannya ilmu Allah itu terkait dengan zahir saja yang batin pun Allah tahu semuanya Allah Allah tahu sebagaimana hal ini juga dari sisi makna ada tapi juga ada dalam sisi benda jadi artinya dalam perkara makna kan bisa jadi kita katakan tadi al-alim ada al-khobir sementara al-alim itu sudah meliputi al-khobir tapi ini tidak ditambahkan lagi dengan al-khobir sehingga dikatakan bahwa al-alim itu artinya adalah Allah SWT mengetahui yang perkara-perkara yang zahir dan juga Allah SWT mengetahui yang perkara-perkara yang baltin begitu ini tidak hanya pada makna tapi juga pada benda juga ada pemastalan sebagai contoh supaya lebih jelas tanazzalul malaikat warruhu turunlah pada malam lelaitul qadar itu malekat malekat dan ruh tanazzalul malaikat warruhu piha dan turunlah di malam lelaitul qadar itu malekat malekat dan ruh dalam surah al-qadar ayat yang keempat arruhu jibril ruh dalam ayat ini maksudnya jibril bukan ruh orang yang mati enggak ruh disini maksudnya jibril wahu aminal malaikat sementara jibril juga dari malaikat kan ketika Allah katakan tanazzalul malaikat turunlah malaikat kan termasuk jibril kenapa karena jibril termasuk malaikat bahkan ketuanya malaikat wahu aminal malaikat jibril itu termasuk dari malaikat panakul al-malaikat wa minhum jibril malaikat itu diantaranya adalah jibril wa khas sabi jibril bizikiri tashripan lahu dan Allah menyebutkan jibril lagi berikutnya sebagai tashripan lahu sebagai bentuk pemulihaan bagi jibril wa ikun nasu alihi maratain maka jibril itu disebutkan dua kali maratan bin umum wa maratan bin khusus sekali dengan umum yaitu sekali dengan khusus apa umumnya malaikat kalau kita sebut malaikat kan sudah masuk jibril semua malaikat masuk jibril dong iya sekali malaikat dan ruh malaikat dan ruh malaikat berarti sudah masuk jibril dan disebutkan lagi ruh jadi ini menunjukkan apa seperti tadi al-alim Allah SWT mengataui segala sesuatunya tapi ditambah lagi al-khobir lagi maka ilmu disini dibuat dua kali gitu umum dan khusus dua-duanya adalah ilmu bagi Allah SWT seperti dari jibril tanazzalul malaikat warruhu piha turunlah para malaikat dan ruh di malam melalui tulqadar itu bukankah jibril juga apa namanya nih bagian daripada malaikat iya ya ruh juga dia adalah jibril maka seperti hadis nabi juga kan wattakud dunya wattakun nisa takutlah kalian bertakwalah kalian kepada Allah dalam perkara dunia dan perkara wanita bukankah wanita bagian dari dunia iya kenapa disebut wanita lagi sebagai bentuk penekanan penegasan bahwa fitnahnya wanita itu dahsyat dan besar sekali itu maksudnya ikhwati fila'azani allahu ta'ala wa'iyyakum jami'an fi'wa fi hadhi al-ayah min asma'illahi ta'ala al-alim al-khabir dan dalam ayat ini yaitu al-alim al-khabir dalam surah al-tahrim ayat 3 ada nama-nama Allah yaitu apa al-alim yang maha mengetahui al-khabir dan maha teliti ya sama teliti ada dua alim gitu kan wa min sipati dan diantara sifatnya adalah ilmu al-khibrah yaitu ilmu dan khibrah karena kita tahu ya setiap nama mengandung sifat itu kaedah dibuat oleh para ulama wa fi ha min al-fawaid al-maslaqiyah dan disitu juga ada paed-paed yang mengikutinya apa annal imana bithalika yazidul mar'u khawpan min allahi wa khasyatan sirran wa alanan dan keimanan bahwa paedah-paedah yang bisa diamdi ikuti dari yang kita sebutkan tadi bahwa keimanan kita dengan hal demikian bahwasanya Allah maha mengetahui ya segala sesuatunya maka ini akan menambahkan seorang itu khawpan rasa takut kepada Allah wa khasyatan dan rasa khasyah kepada Allah sirran wa alanan dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan kenapa rupanya kok bisa timbul penambahan rasa takut dan khasyah kepada seorang itu karena dia tahu dimanapun dia berada Allah lihat Allah tahu dimanapun dia kapanpun dia dimanapun dia berada kapan waktu sahajapun dia Allah tahu sehingga dia tidak akan mau maksiat kalaupun dia maksiat segera beristir kepada Allah dan menyesali dosa dan maksiatnya karena dia tahu Allah wa'zul tidak akan pernah hilang darinya Allah wa'zul senantiasa akan mengawasinya akan melihatnya mendengarnya mengetahui segala yang dilakukannya yang diucapkannya yang diperbuatnya sehingga dengan demikian menambah rasa takutnya kenapa orang itu tidak mau mencuri ketika tidak ada orang walaupun tidak ada orang dia tahu Allah lihat dia itu apa sama saja ada orang mau tidak ada orang Allah tetap lihat sehingga dia yang tidak akan timbul rasa untuk mencurinya rasa maksiatnya begitu kan oh Pak Ustaz saya sudah gitu juga tapi gak timbul-timbul juga ya namanya manusia kadang-kadang tergelincir maka segera bertobat kepada Allah manusia ini gak bisa tahan dia sebulan gak maksiat siapa yang berani menjaman dirinya satu bulan gak maksiat gak usah satu bulan satu pekan aja dia gak maksiat siapa yang berani gak usah satu pekan satu hari aja gitu gak maksiat dari subuh sampai 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 apa sampai isya gitu sampai dia tidur lagi berat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah wa'ala oleh kerati ikhwan dan akhwat para pemirsa salam tip yang berbahagia bahwa pengetahuan kita ya ataupun ilmu kita tentang hal ini ini memang seugianya dan seharusnya ini menjadi apa menjadi bahannya menjadi bekal bagi kita untuk menambah rasa takut kita kepada Allah sehingga dengan demikian kita gak mau kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat apapun bentuknya mau mencurikah mau berzinakah mau korupsikah mau zalim apapun itu karena kita tahu Allah SWT maha melihat maha mendengar maha mengetahui maha segalanya ya ikhwati fil la'azani Allah ta'ala wa'iyyakum jamin wa'kawlu dan firman Allah ya'alamu ma'ya riju fil ardi wa'ma yakhruju minha wa'ma yanzilu minal sama'i wa'ma ya'aruju fiha surah sabah ayat dua wa'indahu mafatihul ghaybi la'ya'alamuha illahu wa'ya'alamu ma'fil barri wal bahri wa'ma tasqutu min waraqatin illa ya'alamuha wala habbatin wala habbatin fi zulumati al-arzi wala ratabi wala yabisin illa fi kitabin mubin dalam al-an'am ayat 59 wa'ma ta'amilu min untha walatada'u illa bi'ilmih wa'kauluhu lita'alamu anna allaha ala kulli shi'in qadir wa'anna allaha qad ahata bi kulli shi'in ilma dalam surah at-talaq ayat yang ke-12 ini ayat-ayat yang dinukil oleh syekhul islam ibn timiyyata rahimah allahu ta'ala kita lihat yang pertama yang dinukil berikutnya adalah Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi dan apa yang turun dari langit dan apa yang masuk ke dalam langit Allah tahu kok yang keluar yang masuk ke langit ke bumi Allah tahu dalam surah sahabat yang ke-2 dan di sisi Allah perbendaharaan langit perbendaharaan yang tidak ada mengetahui yang ghaib itu kecuali Allah dan Allah mengetahui apa yang ada di deratan dan apa yang di lautan tidak ada satu lembar pun tidak ada satu daun pun tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu dan tidak ada juga satu biji di dalam kegelapan bumi dan juga tidak ada yang basah dan tidak juga yang kering kecuali dalam catatan dalam kitab yang catatan Allah dalam surah ayat 59 tampaknya waktu kita sudah berakhir insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bacakan lagi ayatnya kita akan ulangin lagi terkait dengan masalah ini mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat hadha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati